Profesional banget Aku gak pernah baca Profesional banget Hai penonton setia love story the series Kembali lagi bersama Keisha Oficial Channel yang akan menginformasikan Kabar-kabar terbaru dari artis tanah air Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa like and subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru Dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama Benarkah kabar menyebutkan Yaslin rela pindah agama demi Giorgino Abraham Yuk simak terus video ini Untuk mengetahui kebenarannya lebih lanjut Kedekatan Yaslin Nepper dan Giorgino Abraham Menjadi sorotan karena Keduanya berbeda agama Masa depan hubungan mereka pun Banyak dipertanyakan oleh penggemar Dalam channel youtube Sumber Sofron Yaslin menceritakan bahwa orang-orang sering Bertanya apakah ia rela pindah agama Demi Gino atau tidak Kenapa ya Semua kok nanya gitu Astaga Kata Yasmin Yasmin ternyata belum bisa memberikan jawaban pasti Meski sering bersama di lokasi syuting Ia mengaku hubungannya dengan Gino sekarang baik-baik saja Jadi saat ini aku gak bisa kasih jawaban Karena hati aku pun juga belum memutuskan apapun Aku sama Gino aja sekarang masih sibuk syuting Jadi tetap komunikasi Beber Yasmin Selain karena hubungan yang belum pasti Yasmin juga mengaku enggan mendahulukan takdir Tuhan Jadi gak ada yang pernah tahu hari esok Kalau kita jawab kayaknya mendahului Tuhan deh Katanya Belajar dari pengalaman Yasmin pun mengimbau kepada orang-orang yang menjalani hubungan berbeda agama agar berpikir secara matang Kalau saran aku ya Kalau seandainya baru mau memulai dan kalian sudah tahu itu berbeda Ya alangkah baiknya itu gak dilanjutin Terang Yasmin Karena saat sudah memulai ada konsekuensi dan tanggung jawab Dan kita gak bisa nyalahin Oh gak jodoh Karena Tuhan sudah mempertemukan satu sama lain kan Tutup Yasmin Yasmin dan Gino saat ini masih sama-sama melajang Keduanya masih sama-sama sibuk syuting sinetron Love Story The Series Itulah berita yang pertama Yuk simak berita terbaru yang kedua Bintang film dan sinetron Giorgino Abraham terus memamerkan kemesraannya dengan sang lawan main Yasmin Nepper dalam sinetron Love Story The Series Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper di lokasi syuting Kerap diabadikan dalam sebuah foto dan video Yang mereka unggah di media sosial Instagram mereka Tentunya Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper memicu kebaperan para penggemar mereka Yang setia menyaksikan sinetron Love Story The Series dari rumah Dalam sinetron tersebut Gio memerangkan peran Ken sementara Yasmin Berperan sebagai Maudie Terima kasih buat dukungan kalian Kami senang sekali kalian ikut terbawa sama romantisme kami Kata Giorgino Abraham dalam Mad and Great Virtual Love Story The Series Pria berusia 26 tahun itu pun menyampaikan adegan kedepannya Tentunya antara ia dan Yasmin Masih terus memamerkan adegan mesra dan romantisme mereka Yang siap membuat penonton ikut terbawa perasaan Pasti sudah merindukan romantisme Ken dan Maudie Kan Ucapnya Kio membocorkan salah satu adegan romantisnya dengan Yasmin Yakni memamerkan kemesraan dalam perjalanan liburan mereka Saat ini Ken dan Maudie sedang banyak adegan traveling menikmati waktu bersama karena pemirsa Ungkapnya Meski belum melihat hasil editingnya Giorgino Abraham yakin penonton akan terkesima dengan cam istri dan romantismenya dengan Yasmin Ketika disaksikan dari layar televisi Jangan kan kalian yang baper Kami berdua juga baper kok memerankannya Ujar Giorgino Abraham Perlu diketahui kembali Hingga kini sosok tampan Giorgino Abraham dikabarkan cinta lokasi dengan Yasmin Nepper Bahkan, tidak sedikit penonton yang terpesona dan baper dengan akting Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper Hal ini berimbas pada perjodohan di antara mereka berdua Bahkan di sosial media Ratu Aulia tidak jarangnya dengan semangat memamerkan kedekatannya dengan sosok tampan Giorgino Abraham Bahkan, seperti contoh, baru-baru ini mereka saling memberikan surprise di hari ulang tahun masing-masing yang tak jauh jarak tanggalnya itu Namun adanya kabar Ratu Aulia menjalin kedekatan dengan Giorgino Abraham tentu membuat kehebohan di tengah penggemar Sosok mana yang akan menjadi pacar dari Giorgino Abraham ini kembali menjadi perbincangan Di lain sisi, ternyata Yasmin Nepper juga memberikan gerakan tambahan berupa kedekatan dengan pria lain Bahkan sosok Yasmin Nepper sempat mengatakan bahwa sosok tersebut sangat lucu Sosok itu adalah Bara Valentino Bara menjadi orang yang disebut Yasmin Nepper sebagai pribadi yang sangat lucu Yasmin Nepper bahkan mengaku sangat senang saat pertama kali bertemu dengan sosok Bara Valentino itu Lucu banget, bahkan setiap kali dia ngomong aku ketawa Ucap Yasmin Nepper dalam salah satu wawancara Bagaimana menurut kalian para pemirsa pecinta sinetron Love Story The Series Apakah hubungan antara Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper akan kandas? Biarkan waktu yang menjawabnya Itulah berita yang pertama Yuk simak berita terbaru yang kedua Berikut informasi tentang Yasmin Nepper yang pemesraan dengan sosok pria lain, bukan Giorgino Abraham Love Story The Series berhasil menjadi salah satu sinetron ternama Tanah Air dengan rating yang tinggi saat ini Sinetron ini dibintangi oleh Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham Bagusnya aktif mereka membuat penonton banyak yang terpesona sehingga banyak yang baper Hal itu membuat mereka kerap kali dijodohkan oleh para netizen Namun kabar kedekatan Yasmin dan Giorgino tersebut hanyalah sebatas teman atau partner kerja saja hingga saat ini Walaupun demikian mereka kerap kali tertangkap kamera saling berbagi perhatian Misalnya pada saat mereka merayakan ulang tahun masing-masing beberapa waktu yang lalu Kerap diisukan cinlop dengan Giorgino Abraham Ternyata Yasmin Nepper sering banget tertangkap basah bermesraan dengan pria lain Misalnya baru-baru ini Yasmin tertangkap basah mengunggah foto mesra dengan cinta Brian Foto tersebut diambil ketika Yasmin Nepper dan cinta Brian berada dalam satu projek film yang sama dan berjudul Ada apa cinta 2045 Kemesraan itu tentu